Kalau biasanya tidak berpuasa gitu ya, di hari-hari biasa, itu kan waktu makan utama kita terbagi menjadi tiga. Nah, kalau misalnya di waktu bulan puasa ini, kita hanya dua sebetulnya gitu ya, yaitu sahur dan juga berbuka. Nah, itu berarti kan ada jendela waktu yang dimana kita tidak bisa makan tuh ya, jadi metabolisme tubuh kita pasti akan berubah tuh selama kita berpuasa. Sehingga kita perlu mengonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang dan lengkap gitu ya, jadi jangan cuma misalnya roti aja, sedangkan karbohidrat itu adalah zat gizi yang paling cepat dibakar gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya mengonsumsi sumber karbohidrat saja, apalagi karbohidrat yang sederhana, seperti tepung-tepungan, minuman yang manis gitu ya, atau yang mengandung gula itu, kita akan cepat sekali kehabisan energi nih. Nah, yang direkomendasikan itu adalah makanan yang dapat menjaga gula darah kita stabil, contohnya misalnya protein gitu ya, makanan berserat, makanan dengan lemak baik, good fat gitu ya, itu tuh sumber-sumber lemak baik yang bisa kita jadikan alternatif penuh sahur gitu.